Halo semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Novel Erlangga Diputra Hari ini saya akan memberitahu bagaimana perkembangan Magna Grid Jadi dari proses kain ke level 1 sampai level 100 Minimal kayaknya ada 1 Magna Grid yang perlu kalian miliki Terserah mau dari wind, mau terserah dari light, mau terserah dari dark, mau terserah dari earth, mau terserah dari water Tapi saran-saran saya sih wind ya, karena wind itu lebih fleksibel, gampang damage maksimum Karakternya juga paling enak, apalagi dengan ada korwa Itu buat yang starter yang baru-baru Nah, bagaimana cara perkembangan Magna Grid? Mari kita lanjutkan Langsung praktik saja Nah, pertama-tama mungkin kalian akan bingung masalah karakter Mungkin cuma mau masukin semua karakter Mau water, mau fire, mau apa, terserah Ya mungkin kalian mikirnya SSR paling bagus lah ya Ya pasti Tapi ya Menurutku masih ada karakter-karakter yang mau SSR pun tetap bagus sih Jumping Sama-sama semua satu elemen Misalnya contohnya ya Buat pertama-tama Kalian tuh Kita kasih contoh aja like ya Like dari sini aja lah Select Fill Buat pertama-tama Nah, ini misalnya ditambah lagi Contohnya kita buat client karakter ya Kita masukin aja like-like semua karakter itu satu elemen aja lah Kita masukin Nah, bagaimana dengan Weapon Grid Yang ini masalah Weapon Grid ini Pertama Main Hand Kalian tuh biasanya Kalau di GBF 6 6 Magna 1 Unknown 1 Normal 1 Baha Dan 1 Main Hand Ini gak usah dihitung Ini bebas Ini kalian bebas mau pilih apa Tapi pasti 6 Magna Atau 7 Magna 1 Baha 1 Unknown Dan ini bebas Tapi biasanya normal Nah, ini mungkin Pertama-tama Weapon Grid kalian Untuk yang pertama kali main Atau yang baru masuk main Kedalam Brand New Fantasy ya Nah Setiap kamu nge-leach Yang namanya Magna Mau yang apapun Kedalam Yang udah tertera disitu Itu nanti kalian Leach aja lah Sebenarnya Banyak mungkin Nanti bisa dapet drop-drop weapon Yang ada Logonya Magna Nanti akan Ada Makna pokoknya Maknanya makna Ada tulisan M Kalau ini kan kosong Nah Pertama Kalau kalian udah drop Yang namanya SR Atau SSR Nanti akan menjadi seperti Ini Nah ini Ini contoh yang SR Nah ini juga skill levelnya masih 1 Jadi masih belum Bagus lah ya Tapi Buatlah sebanyak mungkin Jadi misalnya Kamu cuma dapet Senjata SR ini Kamu Banyakin Sampai 6 atau 7 Nah habis itu Unknown Unknown itu nanti Kalian punya yang namanya Kayak begini Ini dari event-eventer Nah yang unknown Itu tulisannya X Itu buat termasuk Unknown Nah kalian udah punya unknown Kalian Bisa tambah lagi Dengan yang namanya Bahar Bahamut weapon tuh Bisa kalian cek di Sini Di shop Weapon series Lalu Bahamut weapon Lalu habis itu Course Habis itu Sword of Bahamut Terserah Tapi kalau Saranku pertama-tama Dagger Masalahnya Paling Paling banyak dipakai Masalahnya Race manusia tuh Paling banyak di Grammy fantasy Contohnya Mari kita masukin Saja langsung Contohnya begini ya Langsung saja kita masukin Yang namanya Senjata Bahamut Ini dia Dagger Kita langsung aja pilih dagger ya Seperti yang kalian lihat Disini ada yang namanya Boost to human and erun Jadi dia tuh Tambahin attack Sebanyak 30% Sama hp nya juga Jadi ya Maksudnya Banyak banget gitu Kenapa enggak Apalagi kan Bloknya makna Kecuali sudah primal ya Kalau primal ya Mungkin udah gak betul lagi Nah Next Ini Kan kita kan tadi Bilang 6 makna Atau 7 makna Buat yang like lah Ini Nanti Digantilah Sama mau normal Atau makna Bebas sekalian Tapi Mending Saya unknown Satu lagi Yang kayak gini Ini Saya masukin lagi Satu unknown Buat kalian Kalau misalnya Bebukuh Nah Atau enggak Normal Bebas Sikai mau Semuanya Cuma Ya Mari kita masukin aja Jua unknown Jua unknown Ya Habis itu Kan Sudah dapet The unknown Like Sama Bahamut Itu buat Proses Makna grid kalian Nah Semakin proses Lama dan lama Kalian pasti Nanti jadi kayak gini Dari pertama Jadi misalnya Kalian cuma Punya gun Gun Satu Ini kayak gini Aja lah Biasalah ya Belum Dinaikin Belum di Apapain Belum di Uncap Buat Nambah status Atau Damage Habis itu Kalian spread Aja Kalian spread Ah spread Bahasa menisnya Apa tuh Ya Di pokoknya Disebar Nah Sebar 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 lagi Sebar terus Sampai Guanya Ajan Nah Sebar terus Sebar terus Sampai Sampai Full Tapi Gak apa Jadi misalnya Kalau kalian Emang Punya Lebih Atau Emang Sudah Dapat SSR Stroop Terima Tersubur Ya tinggal Spread Aja gitu Nah ini kan Misalnya Dua ini SR SR lah Anggap aja SR makna Gak apa Lanjut lagi Kalau misalnya Kalian dapat drop Ganti lagi Kayak gini Ganti aja langsung Walaupun ya Memang drop SSR Mungkin pertama-tama Susah lah ya Mungkin gara-gara Gak ada Bandit Tycoon Atau Pauntie Hunter Gitu lah Susah Nah Biasanya Kayaknya udah Kayak ini semua ya Nah Ini Yang disebut Dengan Namanya Best Grid Atau Grid Early Pertama-tama Nah Sekarang ini Damagenya kecil ya Nanti kalian leveling Sendirilah Itu gimana Level pake Angel Halo Nanti ya Angel Halo ini Yang Besti dikambar Nah habis itu Kalau sudah Kalian Uncap Satu-satu Uncap Sama yang kayak gini Jadi nanti sama Ini nanti bintangnya Nambah satu Lalu nanti Boost Bisa Nambah statusnya Lebih banyak lagi Tapi kita lanjut dulu Kalau sudah Dapet Kalian bisa Yang namanya Ganti yang sudah MLB MLB Nah ini Kayak gini Ini MLB Sudah 3 bintang Selaja Uncap terus Lalu statusnya Sudah jadi banyak kan Beda jauh Nah ganti lagi Iya gak Ganti terus Lalu S-levelnya juga ada 10 Ganti lagi Ganti lagi Ganti terus Sampai Mampus Sampai mampus Nanti juga Green blue Fanta Sia gak Lanjut lagi Lanjut lah Nah Lanjut Terus Sampai Terus Nah Sampai Gun 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 Sampai pistol Semua dimasukin Sudah jadi Sudah jadi Nanti bisa Yang namanya Kayak begini Sampai Sampai Kain tuh Dapet Jadi Udah Pas Sampai Kalau disini kan Kalau di light Paling bagus Sword ya Nah kita ganti sword juga Kalau misalnya Kain sudah dapet Gun Gunnya udah maksimum Pakai sword Ganti sword Yang gak Langsung tambah sword Sudah itu aja Tambah sword Tambah sword Tambah sword Nah gitu Nah ini yang namanya sudah MLB grid Jadi kalian tuh udah Punya Total tag Tinggi Waduh Ada iklan pula ya kan Bentar Nah Ini Diganti lagi Sama dengan Yang namanya Chef Ini yang makna Yang nambah boost Skillnya Senjata-senjata kalian Nah kalau yang Part ini Terserah kalian Mau masukin apa aja Ini kalau kalian Mau masukin Misalnya Aknak Yang dari kasino Masukin Kalau kalian punya Summon yang bagus Masukin Kalau kalian punya lagi Summon-summon dari event Masukin juga Kenapa gak ya gak Masanya Pertama-tama Pasti susah punya Summon Jadi kita ngambilnya Summon dari event Which is nice Mumpung gratis Nah habis ini Kalian tuh bisa Puas Bebas Mau gimana saja Grid kalian Ini yang contoh buat Light Ini udah buat MLB grid Jadi minimal Kalau kalian udah level 100 Mungkin udah punya grid Kayak gini Yang penting Nge-leach aja Yang namanya Omega 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 Kalian tuh bisa Ke pergi Yang namanya GBF ratefinder Itu paling menolong Kalian yang baru-baru main Nah itu doang Itu saja Yang mungkin saya bisa Kami tahu Mungkin nanti Kalau ada pertanyaan Kalian mungkin Bisa komen di Bahwa Habis itu Setelah Kalau mau kalian masuk Type Bebas Atau enggak Nanti Saya memberitahu Ini kalian Kalau misalnya Yang buat yang baru-baru Itu Prosesnya begini Nanti Kalau masalah yang Naikin skill level Itu nanti Saya kasih link Di deskripsi saja Itu nanti Saya kasih lihat Oke Terima kasih itu semua Semoga yang membantu Semoga kalian bisa Lebih OP Lagi Dan jangan lupa Buat Grinding terus Semangat Tapi jangan lupa Buat Kuliah atau kerja kalian Terima kasih guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih